Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan suatu walaupun dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya. Nah disini saya akan kembali mengulas berkaitan dengan perkembangan PINetwork ya secara sah resmi. Updating dari pihak korting ya. Kemudian disini kalau rekan-rekan itu masuk dalam aplikasi beranda PINetwork rekan-rekan. Disitu sudah ada pembaharuan ya. Nah disini kalau kita lihat informasinya cukup mantap sekali. Dan juga nanti kita coba untuk mengulas rekan-rekan informasi yang disampaikan langsung oleh pihak korting. Nah jadi ketika rekan-rekan itu masuk dalam aplikasi PINetwork rekan-rekan ya. Dalam layar beranda disini sudah ada semacam informasi updating yang paling baru ya. Text and product. Kemudian disini kuartal pertama 2023 sudah diupdate ya. Nah kemudian disini kalau kita lihat informasi disini ya. Sekarang kan bisa klik yang bagian update disini. Kemudian nanti kita akan diarahkan pada halaman seperti berikut ya. Winp.com Blog text product ya. Kemudian disini pembaharuan teknologi dan produk kuartal pertama 2023. Kemudian disini informasi dikutip tanggal 19 April ya. Ini masih baru sekali. Nah kemudian kalau kita lihat disini pembaharuan teknologi dan produk hari ini. Berfokus pada kuartal pertama tahun 2023. Dan didasarkan pada pengumuman hari PAI yang terbaru. Bagaimana kami membahas apa yang dilakukan oleh pihak Korting. Dan semua pionir untuk membantu memajukan PINetwork atau jaringan PI menuju ke Open MyNet. Untuk meringkas dan juga menegaskan kembali. Kami menekankan perlunya memberikan kontribusi. Upaya kami bersama selama fase Enclosed Manage ya. Untuk mencapai dua tujuan utama ini. Yang pertama jelas verifikasi masal ya. Atau verifikasi KJC masal. Yang mana disini sangat jelas sekali ya. Kemudian disini setelah itu nanti akan diikuti dengan migrasi saldo ke MyNet. Kemudian fokus yang kedua adalah pembuatan utilitas yang nyata untuk cryptocurrency P melalui ekosistemnya. Kemudian pencapaian tujuan ini hanya dapat terjadi jika semua peserta atau Korting ya. Dan juga para pengembang dan juga para pionir yang melakukan upaya masing-masing untuk mempersiapkan jaringan PI agar lebih matang. Dan siap menghadapi periode jaringan terbuka atau Open MyNet. Jadi disini langsung disampaikan dengan sangat tegas sekali oleh pihak Korting. Jadi untuk menuju ke fase Open MyNet nah disini dibutuhkan semacam kerjasama antara ketiga belah pihak ya. Dari pihak Korting, pihak developer dan juga para pionir yang jumlahnya itu 40 juta lebih. Yang mana mereka bisa berkontribusi ya rekan-rekan. Nah untuk Korting sendiri mengembangkan komunitas atau mengembangkan produknya ya. Kemudian untuk masalah developer, nah disini juga mengembangkan semacam aplikasi ekologi. Kemudian untuk pionir, nah disini bisa mencoba melakukan tes net-tes net ya. Dan juga bisa melakukan transaksi peer-to-peer ketika sudah memiliki saldo di MyNet. Dan juga para pionir yang sudah selalu CYC bisa menjadi validator ya untuk mempercepat KYC masal. Kemudian disini informasi updating disini berkaitan dengan yang dikerjakan oleh Korting ya. Serta fitur item kerja yang relevan dan menarik bagi para pionir. Ini mungkin menghilangkan upaya dan penyebaran P-Network yang tak terhitung. Banyaknya berkaitan dengan versi antar muka lain, backend, skalabilitas, keberhasilan komunitas, dan juga perbaikan bug-bug yang ada. Teman ekosistem dan juga pembuatan aplikasi ya. Jaringan P telah berupaya sangat signifikan untuk memajukan sumber daya pengembangan aplikasi dan ekosistem Pai. Yang bersama-sama memfasilitasi penggunaan dan pembangunan utilitas nyata untuk komunitas Pai ya. Kemudian secara singkat, Korting ingin pionir mengalami ekosistem P-bawaan yang terintegrasi dengan P-cryptocurrency. Yang dapat dimanfaatkan oleh para pengembang aplikasi Pai. Dan juga pionir ya, lebih banyak aplikasi berarti lebih banyak kasus penggunaan dan peluang pembuatan utilitas untuk semua orang di jaringan. Kemudian untuk upaya ini ditentukan oleh dua kriteria di bawah ini ya. Nah yang pertama disini membangun infrastruktur dan juga sumber daya pengembang P untuk membosrap dan memfasilitasi pembuatan utilitas. Dan juga pembuatan aplikasi P untuk komunitas Pai yang berjumlah lebih dari 4 juta pionir ya. Kemudian menumbuhkan aplikasi dan utilitas Pai melalui program yang mendorong pengembangan seperti Hekaton kemarin. Dan juga penjangkauan komunitas Pai ya, pengembangan bisnis eksternal dan aplikasi internal yang dibuat oleh pihak Korting. Kemudian disini juga dilaporkan beberapa fitur yang telah dikerjakan dan diterapkan ya oleh pihak Korting. Kemudian disini untuk testnet ekosistem antar muka baru untuk terlibat dengan aplikasi testnet di p-browser ya. Memberi pionir perhatian jauh tentang bagaimana ekosistem MyNet akan terlihat. Kemudian hubungan pusat aplikasi atau untuk utilitas terpilih dengan kriteria aplikasi MyNet. Nah artinya disini untuk testnet ya, itu sama halnya nanti ketika sudah MyNet, rekan-rekan akan mendapatkan gambaran seperti apa aplikasi ekologi yang rilis ketika MyNet ya. Jadi intinya semakin sering rekan-rekan itu mencoba dalam testnet di p-browser, itu sama halnya rekan-rekan itu sudah mahir ketika Pai Network sudah open MyNet. Nah kemudian dengan ekosistem testnet, yang pertama disini pionir dapat menjelajahi aplikasi Pai ya. Nah ini sangat jelas, kemudian pengembang komunitas dapat memberikan pahaparan pionir ke aplikasi Pai mereka untuk menguji dan mengulang untuk membangun aplikasi yang lengkap. Kemudian aplikasi dalam pengembangan ini diizinkan dalam ekosistem testnet dengan kriteria awal minimum untuk memaksimalkan kolaborasi terbuka dan visibilitas dalam pembangunan utilitas komunitas. Kemudian pionir harus menggunakannya atas kebijakan mereka sendiri ya, dengan harapan bahwa aplikasi tersebut masih dalam pengembangan. Kemudian disini yang sudah dikerjakan oleh pihak core team, yaitu adalah fitur pembayaran aplikasi ke pengguna ya, dirilis di testnet untuk menguji aliran pembayaran dari pengembang aplikasi ke pengguna. Nah artinya disini untuk para developer-developer ya, misal sebagai contoh toko PID, nah yang mana disitu juga merupakan salah satu peserta hackathon. Kemudian disini kita bisa melakukan pengujian ya rekan-rekan untuk aliran pembayaran dari developer tersebut ke pengguna atau user ya. Dan kemudian fitur pembayaran ini, nah disini sudah dirilis dalam bentuk versi testnet-nya. Kemudian kita bisa melakukan uji coba-uji coba ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk membantu mengembangkan utilitas untuk pi, kami mengizinkan jenis pembayaran baru bagi pengembang untuk diintegrasikan ke dalam aplikasi mereka dan mengembangkan fungsi yang dimaksudkan sepenuhnya. Kemudian disini juga disebutkan dompet pengembang telah dirilis dalam versi testnet ya, sebagai dompet khusus sebagai para pengembang atau developer aplikasi untuk menyimpan dan menggunakan pi untuk aplikasi yang sedang mereka kembangkan. Nah jadi disini nanti itu kalau kita lihat ya rekan-rekan, misal rekan-rekan ingin berbelanja di toko PID ya, nah disitu kan pasti harus menggunakan uang atau menggunakan pi sebagai mata uang untuk pembayaran. Dan kemudian pembayaran-pembayaran tersebut akan masuk ke dalam wallet pengembang ya, atau dompet pengembang. Nah kemudian disini sudah dirilis dalam bentuk versi testnetnya ya, nah kurang lebih seperti itu agar rekan-rekan itu juga bisa mendapatkan gambaran. Kemudian dompet yang dibuat dan diintegrasikan ke dalam aplikasi testnet sesuai dengan permintaan. Kemudian untuk dompet pengembang MyNet, pi sedang melakukan beberapa pengujian dan peninjauan dompet pengembang testnet dan akan membuatnya tersedia di MyNet ya setelah peninjauan selesai. Dompet MyNet akan mengharuskan pengembang untuk mengirimkan aplikasi untuk ditingjau sebelum mendapatkan dompet pengembang MyNet. Nah artinya disini untuk developer juga akan memiliki dompet versi MyNet kedepannya setelah ditingjau oleh core team ya. Nah ketika sudah rilis seperti ini dompet pengembang dan lain-lain, tentu disini fiturnya akan semakin lengkap ya. Kemudian setelah sudah lolos di test-test atau sudah lolos testnet atau sudah lolos pengujian core team ya. Nah itu adalah semakin dekat kita menuju ke arah OpenMyNet. Maka dari itu core team tadi menyampaikan di awal untuk mempercepat OpenMyNet disitu dibutuhkan 3 kontribusi dari core team, developer, dan juga para pioner. Nah kita akan disini untuk informasi updatingnya banyak sekali ya. Kemudian inti-intinya sudah saya sampaikan di atas ya. Yang mana disini ya cukup mantap sekali. Kemudian disini juga ada informasi MyNet dan juga pembaharuan secara umum ya. Disebutkan selain merilis fitur pengembang untuk mendukung pertumbuhan utilitas, PyNetwork melanjutkan pekerjaannya untuk meningkatkan pengalaman pioner dalam aplikasi di situs WebPay dan untuk migrasi MyNet ya. Nah kemudian disini juga ada pengujian pasca migrasi sedang dikembangkan ya. Kemudian mengizinkan pioner membuat pengujian baru di dalam dompet MyNetPi mereka setelah migrasi MyNet. Jadi disini nanti ketika rekan-rekan itu sudah dimigrasikan koin banyak ke saldo MyNet, ini bisa disetel ulang untuk lockup-nya ya. Kemudian ini adalah fitur penting untuk ekosistem MyNet, untuk mendukung ekosistem yang sehat, lancar, dan mendorong keterlibatan jangka panjang ya. Jadi perlu dilakukan lockup atau pengujian sebagian koin, agar tidak langsung ngedamp ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah oke rekan-rekan, dan disini kalau kita bahas akan terlalu memakan durasi ya, karena disini sangat panjang sekali. Kemudian disini inti-intinya seperti di atas ya, kemudian nanti kita juga bisa melanjutkan dalam part yang kedua ya, untuk membahas masalah ini atau membahas tentang pembaruan dari pihak core team. Intinya disini tadi adalah pihak core team itu mendorong kita ya, ya itu adalah dari para core team, kemudian developer dan pioneer untuk terlibat aktif. Kemudian tugas para pioneer itu juga bisa melakukan tesnet-tesnet ya, dalam aplikasi di p-browser. Nah mungkin nanti kalian bisa dicoba saja untuk melakukan tesnet-tesnet yang dimaksudkan oleh pihak core team tersebut. Kemudian disini untuk masalah fitur pembayarannya, yang mana berkaitan dengan wallet. Nah disini tadi juga disebutkan untuk alat pengembang MyNet ya, nah disini ketika sudah harus diuji oleh pihak core team, kemudian sudah tersedia dalam bentuk versi MyNet ya, nah ini tentu sangat mantap sekali. Nah oke kalian kan saya rasa sekadu konten dari saya, semoga ini memberikan informasi yang positif ya, dan jangan lupa selalu klik tombol petirnya, jendir-jendir-jendir. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.